Intro Assalamualaikum sahabat lagi semua Selamat datang di Bilal Bincang Lajis Darul Hika Selamat datang di episode perdana podcast Bilal Di sini kita akan ngobrolin tentang apapun yang menarik untuk diperbincangkan bersama Bilal hadir sebagai media kreatif Lajis Darul Hikam Untuk menemani waktu senggang sahabat Lajis Semua Pada kesempatan kali ini kita sudah kedatangan tamu Atau orang yang akan berbincang-bincang dengan kita Kebetulan di Lajis Darul Hikam ini Kita sedang ada teman-teman PKL dari UIN Sunan Gunung Jati Bandung Kita panggilkan teman bincang kita kali ini Boleh saya persilahkan teman-teman dari UIN Sunan Gunung Jati Bandung Apa kabar semuanya? Alhamdulillah Mungkin sebelum kita mulai lebih jauh Boleh mungkin tete-tete disini Perkenalan dulu mungkinnya kepada teman-teman atau sahabat Lajis semua Boleh diperkenalkan masing-masing dari tete siapa? Dari aku dulu kali ya Assalamualaikum sahabat Lajis semuanya Kenalin nama aku Vian Aku dari Riau Halo sahabat Lajis semuanya Perkenalkan nama aku Putri Kurnia dari Cikarang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat Lajis semuanya Perkenalkan nama saya Bukut Mulyani Ini saya asal dari Bandung Oke ini ada Ted Pian, Ted Putri sama Ted Puput Biar sahabat semua Oke tete-tete semua Pada bincang Lajis dalam ikan kali ini mungkin ya Kita akan lebih sedikit mengulik terkait pengalaman tete-tete semua Praktik kerja lapangan, betul ya? Praktik kerja lapangan di Lajis darul ikan Pengalaman itu seperti apa sih dan lain sebagainya Kita berbincang terkait hal itu saja dulu ya Oke sebelum ke sana mungkin Saya sedikit bertanya kepada Tete-tete semua Kenapa akhirnya memutuskan Lajis darul ikan Sebagai lembaga yang tete-tete pilih untuk praktik kerja lapangan Tugas kuliah tete-tete semua Gimana tuh? Oke jadi awal mulai kenapa kita akhirnya buat PKL di Lajis itu Karena kebetulan memang ini salah satu program dari Prodi gitu ya Untuk adanya PKL Masa sebelumnya Prodi apa nih? Kita dari Sosiologi Sosiologi, UIN sama yang lalu dari Bandung Oke ya Semuanya Bisa lanjut ya Oke Nah jadi itu tuh Kita tuh punya tiga fokus buat PKL sekarang ini Oke Nah yang pertama itu ada di penelitian Habis itu ada di pemberdayaan Dan ada di Bukan apa namanya Ya ada di konseler gitu Jadi kita harus cari Tempat PKL yang bisa Milih dari tiga fokus ini Nah kebetulan Sebelum kita PKL itu Kan kita ada pembimbing nih Ada pembimbing PKL Nah kebetulan itu sama Pak Sepp Dadan Wildan Pak Aswil Kita Apa namanya Bimbingan dulu ke beliau Tentang gimana sih PKL itu Dan sebagainya lah Pembekalan juga itu dari beliau Baru akhirnya Beliau juga menawarkan beberapa opsi gitu Dari mana nih Ini ada beberapa yang sekiranya itu tuh Masuk ke dalam kategori dari Tiga fokus itu gitu Dan akhirnya kita Milih di Lazis dan Hikam Karena Itu tuh sesuai sama Salah satu fokusnya Yaitu ada di pemberdayaan Nah itu Karena memang Dari beberapa program yang ada di Lazis Karena itu kan juga Ada program-program yang tentang pemberdayaan Nah itu akhirnya kita Oke ini sesuai nih sama Fokus kita Jadi kita lanjutin buat ke Lazis Berarti pemberdayaan ini menjadi salah satu Alasan gitu ya Alasan kenapa akhirnya memilih Lazis dan Hikam juga Karena punya kesamaan fokus gitu Kalau dari Teputri gimana Kenapa sih akhirnya Teputri juga Akhirnya memutuskan Lazis dan Hikam nih Sebagai pilihan Untuk Praktik kerja lapangan Kenapa gak lembaga lain Sama Sama kayak yang tadi Angsa nyekan Karena kita sebelumnya Udah Udah apa Ya bimbingan Sama Pak Aswil Dan Seempat Sebelumnya emang sempat Nyari tempat PKI lainnya Cuman dari Apa Menurut Penuturan Pak Aswil Mendingan disini aja Karena Karena kita Universitas Islam Jadi lebih cocok Untuk dilaris juga Di bidangnya gitu Selain dari Masyarakatnya Oke Kalau dari Dabukut gimana Sama mungkin Kayak Pian sama Putri Karena ini juga Saran dari Pak Aswil Dan Dari Dosen pemimbing tadi ya Iya Oke Langsung aja mungkin kita Bahas terkait pengalaman TTTT nih Di Lajis Darul Hikam Sudah Sejauh kemana TTTT mengenali Lajis Darul Hikam sendiri Mulai dari First impression TTTT semua Ketika masuk Di Lajis Darul Hikam Gimana tuh Pandangkan First impression Pertama kali datang Kayak Masya Allah Banget Karena Kebetulan Pas kita datang Itu kan pagi ya Dan Di sini tuh Ada kegiatan rutinan Namanya Inspirasi pagi Jadi kita Pertama kali Nih Ikutin Itu kayak Oh ternyata Sebelum mulai Kegiatan Untuk kerja Itu Kita ada Dulu Nih Ini kegiatan Inspirasi pagi Disitu kita ada Baca Al-Quran Terus juga ada Pembacaan Hadis Ada Pembacaan Asmaul Husna Kita disitu ada Ini apa namanya Sharing Inspirasi Gitu Dan sharing Informasi Dan yang paling Banget itu Menurut aku Karena Di momen Inspirasi pagi Itu bener-bener Kita Berbagi Inspirasi Antara Semua orang Yang ada disini Dan Masya Allah Banget itu Karena Pembiasaan Pembiasaan Ini itu Yang sebelumnya Ya cukup Jarah lah Buat dilaruin Aku ya Khususnya Baca Al-Quran Aja Kalau misalkan Gak ada Tuntutan Untuk hafalan Itu kayaknya Berat banget Banyak aja Alasan buat Gak kebuka Al-Quran Tapi disini Alhamdulillah Banget Setiap pagi Kita Memang harus Membaca Al-Quran Dan itu Bukan suatu Keterpaksaan Tapi kita Itu juga ikhlas Untuk menjalankinya Untuk mengawali hari Dengan hal baik Menurut aku Itu juga Waktu pas Pembacaan Asma'ul Husna Ternyata Itu tuh Bener-bener Ini banget Memompas Semangat kita Karena waktu Pas pembacaan Asma'ul Husna Bener-bener Kita kayak Aduh Semangat-mangat Untuk menjalankan Hari ini Jadi Masya'ulah Banget Masya'ulah Ada sisi kebaikannya Jadi Selain disini Kita juga Tidak bisa mengungkiri Kalau kita disini Kerja Untuk mengejar dunia Tapi ternyata Enggak Ternyata Kita disini Diutamakan Untuk Kita kejar Akhirat Jadi Maka dunia Akan mengikuti Tidak lepas Dari Kita harus Mengejar Akhirat Misalnya Kalau Dari Teputih Gimana First impression Teputih Ketika Masuk Pertama Kali Dari Dari Ika First impression Mungkin Sama Ya Kayak Pembatasan Antara Pria Dan Wanita Sepatnya Dipisah Banget Terus Buat Yang Perempuan Harus Memakai Rock Atau Terusan Dan Buat Laki Yang Cuan Nanya Harus Panjang Terus Selain Itu Kan Kita Ini Lembaga Zakat Infak Dan Sedekah Tapi Fokusnya Tidak Cuman Hanya Itu Kita Juga Ada Program Pemberdayaan Masyarakat Banyak Program Program Peduli Lingkungan Program Program Street Feeding Masih Banyak Program Lainnya Jadi Lembaga Lembaga Ini Tidak Fokus Tentang Zakat Tetapi Fokus Tentang Pemberdayaan Masyarakat Di mana Tujuan Kita Pkl Di Fokus Tersebut Oke Per objectives Lainnya Pertimbang delan Pertimbang membuat Pertimbang Your itu bisa diimplementasikan di sini misalnya pemberdayaan bantuan kesehatan yang waktu kemarin ke kemudian bantuan ke pedagang kaki lima ke yatim juga seperti itu kalau tadi kita berbicara risk impression ya banyak mungkin semua itu mengalami hal yang sebelumnya itu belum pernah terjadi di hidup tetap-tetap masing-masing pertama tadi ya urusan pembiasaan terlalu aturan-aturan yang berlakunya seperti apa sekarang ketika kita korelasikan misalkan dengan sebagai mahasiswa sosiologi ini apa hal atau nilai apa yang didapat oleh tetap-tetap semua ketika ini di apa kolaborasikan diturunkan terhadap tugas tetap-tetap sebagai mahasiswa di lancis sederol nikah itu gimana tuh korelasinya dengan dirusan sosiologi ternyata itu ada hubungannya gak sih gitu gimana dari tetap buat buat ada mungkin yang pemberdayaan masyarakat karena di pemberdayaan itu kita memberikan power ke orang-orang yang membutuhkan kebaikan kemudian membutuhkan apa ya membutuhkan seperti apa ya bantuan kayak uang saja atau tenaga dari pihak lain seperti itu terus di pemberdayaan ini juga di darah hikam itu memang terasa banget terutama waktu pemberdayaan bantuan kesehatan kemudian bantuan bunda yatim juga jadi bener-bener pemberdayaan banget gitu ke orang-orang yang tidak mampu atau membutuhkan ke apa ya uang dari jadi benar-benar disalurkan ya terbaik putri gimana kalau misalnya dilihat dari teori sosiologinya gitu kan sama teori pemberdayaan masyarakat dimana kan ada analisis dulu ya jadi dilihat dulu nih apa nih kekuatan di masyarakat itu terus peluangnya apa yang ada di tiap masyarakatnya terus kelemahannya apa misalnya kita di tukang parkir nih peluangnya Hai peluangnya dipisahnya dari keluarganya dia sendiri kan nggak mungkin markir aja masih ada usaha lain mungkin bisa dikasih penyaluran rupa uang untuk bisa memperdayakan lebih lanjut gitu oke kalau dari tapi gimana nih sebenarnya kita nggak akan konteksnya nggak akan lari gitu ya karena memang kita disini fokusnya untuk pemberdayaan gitu jadi selain kita juga untuk gimana yang tadi disampaikan kita menjadi manfaat gitu ya untuk melakukan pemberdayaan kita juga menentukan apa sih bantuan yang layak untuk kita kasihkan gitu dan juga siapa aja sih penerima-penerimanya gitu karena tidak semua orang itu butuh dan tidak semua orang juga bisa untuk mengembangkan itu gitu karena dari beberapa juga cerita dari yang sudah disini gitu ya kayak misalkan ada beberapa memang kriteria-kriteria yang bisa di apa bisa mendapatkan bantuan gitu jadi memang benar-benar orang-orang yang berkeinginan juga untuk berubah gitu ya karena kita ya kita ngasih kan tidak bisa semerta-merta kita kasih itu akan jadi langsung seperti apa yang kita inginkan gitu kan kita akan balikkan lagi kepada orang yang kita kasih gitu jadi pengembangannya juga itu diawasi banget kayak gitu dan juga ini ya apa namanya dari dari selama kita disini juga gitu ternyata emang ini juga teori ini ya salah satunya kita belajar interaksi sosial jadi gimana caranya kita itu berinteraksi dan juga kita gak cuman melakukan interaksi satu pihak aja bagaimana ke pihak yang lainnya gitu dan sebaliknya gitu ya ya intinya untuk disini karena memang fokus kita ke pemberdayaan jadi emang kita lebih memfokuskan diri juga ke hal-hal yang berhubungan dengan pemberdayaan gitu dan ternyata juga agak berbeda nih sama teori yang disampaikan di kelas itu di selama ini kan kita juga cuman taunya di teori itu seperti apa gitu tapi kan di kenyataan aslinya itu tidak seperti itu gitu itu kayak ada nih jadi kita tuh dapet tugas untuk sosial eksperimen ya buat kita tuh ngasih bantuan itu random ke siapa aja yang kita temuin jadi itu tuh bener-bener apa namanya ya kita tuh dari situ belajar banget nih buat mana ya kira-kira orang yang bisa nih buat dikasih gitu terus kita belajar gimana nih caranya kita memulik informasi tanpa menyinggung gitu kan itu tuh bener-bener kita lah itu kita gak belajar gitu loh di kelas gimana caranya kita untuk menghadapi orang secara langsung gitu kan kita kan cuma belajar teori, teori dan teori itu tapi untuk prakteknya kita gak belajar itu jadi itu hal yang juga berkesan banget buat kita banyak belajar di belajar di dolar ingop juga? wah, kayaknya kalau untuk dihitung berapa banyak pelajarannya kita terhitung ya sangat banyaknya pelajaran ini kita oke, sekarang kita beralih lihat ke fakta, pengalaman, tete-tete semua nih berarti tete-tete mulai PKL itu di tanggal berapa? dari? 25 tanggal 25 ya sekarang tanggal 15 15 berarti udah sekitar 3 minggu ya 3 minggu dari Juni sampai Juli sekarang nah, dari 3 minggu tersebut pengalaman atau hal menarik apa yang tete-tete semua itu sudah alami atau sudah apa ada hal-hal menarik yang tete-tete temukan nih jalan sederhana selama berproses 3 minggu tersebut bisa diceritakan gak pengalaman-pengalaman menarik atau hal-hal menarik yang tete-tete dapatkan ketika berproses selama 3 minggu sebagai mahasiswa PKL di Legis Darul Iqam untuk pengalaman PKL mungkin di minggu pertama dan minggu kedua tuh hektik banget ya dimana kan kita ini di minggu pertama udah ada kegiatan untuk pergi ke Cidaun yaitu kegiatannya peletakan batu pertama di Masjid Al-Iqam ya jadi seminggu ini tuh bener-bener full kegiatan mulai dari kebetulan kan aku dari divisi program ya jadi di minggu ini tuh bener-bener nyiapin banget apa aja yang perlu dipersiapkan untuk dibawa ke Cidaun misalnya mulai dari kebetulan kan aku bagian di games untuk anak-anak ya jadi mulai dari door price nya kayak gitu dipersiapkan dan harus kebagian semua nih untuk anak-anak disana jadi kayak bener-bener mempersiapkan banget dan selama asyara ke Cidaun tuh emang seru sih walaupun ya perjalanannya kan jauh banget ya dari Dago sini ke Cianjur Selatan tuh memakan waktu banget belum lagi kan perjalanannya kayak gaya jalanan mulus aja nih tapi kayak bener-bener naik turun lembah gitu lah istilahnya tapi terbayarkan gitu waktu pas udah nyampe sana ngeliat senyum-senyum anak-anaknya kayak masa capeknya tuh hilang gitu loh mungkin itu untuk di minggu pertama yang minggu kedua kita juga ada kegiatan ke bunda yatim nah sama ini di divisi program pasti nyiapin barang-barang yang perlu dibawakan untuk kesana karena kan kegiatannya berbagi sembako jadi kita belanja-belanja sembako tuh bener-bener hektik ya kayak kan gak cuman satu dua pieces tapi kan banyak banget nih jadi bener-bener diliatin listnya terus harganya jangan sampai jomplang gitu atau ada perbedaan kan mungkin itu kayak pengalaman nih wah ternyata kalau misalnya kita belanja juga gak yang asal ambil atau apa sih gak peduliin harga bener-bener harus diliat ini selisihnya jangan sampai beda gitu kan namanya juga yayasan berarti anggaran sama pengeluarannya tuh harus bener-bener diliatin banget kan mungkin gitu sih pengalaman banget lah kita kalau di tembian di bubut cerita pengalamannya deh sama bubut deh mungkin untuk minggu pertama sama kayak putri ya pergi ke Cidaun aku ya pengalamannya banyak banget mulai dari perjalanannya kemudian situasi dan keadaan di kampungnya juga kemudian kembali ya kegiatan bunda yatim mungkin terus waktu minggu kemarin juga mengajar anak-anak di masjid oke jadi sebelumnya kita itu dibagi jadi dua divisi gitu ya ada yang di markom dan juga ada di program gitu nah jadi kalau pengalaman yang aku ambil itu salah satu nih di hari banget minggu pertama kita tuh ada penyaluran bantuan gitu ya yang ke Pak Din sama ke Raskah gitu nah itu tuh bener-bener kan itu kebagian ke Raskah yang sama bubut gitu ya jadi kita tuh dari belanja dulu nih kita belanja kebutuhan oh ternyata apa aja nih yang bakalan kita kasih untuk penyeluhan dan ternyata itu tuh emang beda gitu ya yang kita kasih untuk Raskah yang kita kasih untuk Pak Din itu tuh emang beda jadi bukan berarti itu yang poin tadi aku sebutin juga gitu jadi kita tuh juga menyesuaikan kebutuhan apa yang kita kasih gitu disitu dan itu tuh bener-bener ngajarin kita banget kayak oh ya Allah Masya Allah banget kita tuh emang hal apapun itu tuh kita harus mensyukuri gitu apapun yang kita miliki itu tuh kita tuh harus bener-bener mensyukuri banget kita jangan selalu ngelihat ke atas gitu ya kita juga harus melihat ke bawah ternyata di bawah itu tuh banyak orang-orang yang jauh lebih keadaannya lebih baik kita gitu lah daripada mereka-mereka semua itu jadi kita harus memang bener-bener banyak bersyukur banget itu ya yang aku ambil banget dari pas minggu pertama terus waktu pas minggu kedua waktu yang pergi ke Cianjur itu kebetulan aku lagi gak ikut gitu ya karena memang ada ya ketara segala macem gitu waktu itu kita mulai lagi ada kegiatan buatnya sama bunda bunda berdaya gitu dan itu memang bener-bener kayak oh ya Allah Masya Allah banget berbagi itu tuh bisa dari hal yang paling sederhana banget ternyata gitu kayak kita main apa namanya fun game ya sama anak-anak terus sama bunda berdayanya juga itu tuh bener-bener kayak ya Allah mereka tuh memberikan respon yang sangat Masya Allah banget kebahagiaannya jadi kayak ternyata emang bahagia itu bisa dari hal-hal yang sesimpel itu kita main bareng-bareng kita ketawa bareng itu tuh bisa memberikan kebahagiaan untuk kita gitu jadi ya kesannya lebih kayak oke kita lebih memperdulikan hal-hal kecil gitu ya kita tidak boleh mengabaikan hal-hal kecil yang ternyata itu bisa memberikan kebahagiaan ke orang lain dan juga kita harus lebih memperbanyak rasa syukur aja oke, mana lagi pengalaman-pengalaman dari saya oke, terakhir deh, saya ingin bertanya harapan untuk kelajis dan ronikam kedepan dari masing-masing kata-kata semua gimana tuh? dari tepian juga boleh? oke, dari aku harapannya semoga lajis itu bisa semakin berkembang semakin berkembang seperti lembaga-lembaga lajis lainnya gitu ya supaya lebih banyak lagi yang bisa kita bantu lebih banyak lagi masyarakat atau orang-orang yang merasakan kebaikan-kebaikan gitu dari lajis dan ronikam itu dan semoga juga tetap mempertahankan apa yang ada di sini karena itu ternyata memang sangat membawa dampak baik banget untuk orang-orang yang ada di dalamnya semoga lajis itu bagaimana harapan terakhir untuk lajis dan ronikam ke depan? semoga lajis ini makin dikenal masyarakat luas gitu ya karena program-program di lajis ini sendiri itu memang keren-keren gitu kan? yang gak hanya sekedar memberi tapi juga memperdayakan masyarakat sekitar gitu oke jadi terukut ya harapannya? semoga mungkin semoga lajis dan ronikam lebih berkembang lagi semoga terus semoga juga lebih banyak lagi orang-orang yang dibantu oleh lajis dan ronikam oke amin amin kita doakan ya sama-sama semua supaya lajis dan ronikam bisa terus berpartisipasi dan membantu masyarakat untuk ke depannya amin oke oke saya ucapkan terima kasih banyak nih kepada teman-teman dari Uyans Menunggu Negeri Bandung yang telah menyempatkan hadir dan meluangkan waktunya pada kesempatan bincang lajis dan ronikam kali ini ya mohon maaf dari segala kekurangan yang ada dari segala bentuk kekurangan ketika PKL di lajis dan ronikam dan sebagainya kami mohon maaf sebesar-besarnya semoga pengalaman yang kita dapat itu bisa bermanfaat untuk ronikam pribadi amin untuk sahabat lajis dan ronikam pada episode kali ini kita cukupkan sekian jangan lupa teman-teman atau sahabat lajis dan ronikam follow, komen, like, dan subscribe youtube lajis dan ronikam di bawah sini kita tutup dengan doa doa sampai jumpa lagi di episode bilal selanjutnya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati